Ngomong sontoloyo, Anda marah kan? Betul tak? Marah kan? Padahal marahnya buat apa? Masya Allah, ternyata tanpa di posting pun saya tidak ada posting satupun tentang kajian ini di akon saya. Tidak ada posting. Bahkan kalau yang datang satupun tetap bahagia saya. Karena niatnya kita tentunya ke sini adalah untuk memakmurkan masjid Allah seperti ini. Yang menjadi salah satu tugas kita. Karena sekarang masjid banyak, tapi masjidnya aktivitasnya tidak banyak. Artinya aktivitas amal soleh atau kebaikan sebatas sholat. Sebatas sholat saja. Padahal dalam Islam bahwa dalam sejarah peradaban Islam pun kita tahu bahwa masjid itu menjadi ruang kelas. Ruang-ruang halakoh. Ruang-ruang kita belajar ilmu kepada para masyek, kepada para guru-guru, para ustad-ustadnya. Sehingga masjid itu rame dengan kegiatan keilmuan. Apa saja ilmunya? Hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan keimanan kita, ilmu kita, ketakuan kita, ide-ide kita semua itu kita bisa dapatkan di masjid. Maka salah satu kaedahnya adalah kalau saya boleh memberikan saran kepada bagi sekalian, setiap hari itu minimal bukalah buku. bukalah buku, bacalah buku, atau sekarang mungkin bisa lihat Youtube atau segala macam yang disitu iman kita bisa bertambah. Tapi jangan lihat short. Jangan lihat short. Short tau ya. Short Youtube itu loh. Short Youtube itu kan cuma semenit, dua menit itu. Itu gak membangun kerangka pikir yang bagus. Jadi kalau Anda mau jadi pintar, jadi bagus, siap pemikiran kita itu maka salah satu yang kita kerjakan ini nonton utuhnya. ya nonton utuhnya. Supaya kita paham. Kenapa? Kadang-kadang hal-hal yang mungkin secara secara apa namanya apa yang kita katakan itu gak seperti itu maknanya. Ya contoh mungkin. Contoh nih. Kalau saya ngomong Sontoloyo Anda marah kan? Betul gak? Marah kan? Padahal marahnya buat apa? Orang Sontoloyo itu kalau Anda buka di Google sekarang adalah penggembala itik. Coba lihat. Sontoloyo itu aslinya penggembala itik. Orang-orang yang mengembalakan itik. Gara-gara itik atau bebeknya itu mencelat sana-sini akhirnya bebek sama itik itu yang dikeselin dibilang Sontoloyo. Itu efek salah satu efek dari shot itu itu sebenarnya. Jadi kerangka berpikir kita itu gak holistik lagi. Sukanya reaktif aja. Gak bisa proaktif, gak bisa tenang, gak bisa kalem. gitu kan. Ya. Itu. Jadi akhirnya itu kita tahu bahwa sekarang itu secara tiga kaedah. Ini nanti kita akan bahas ini karena waktu yang gak panjang juga. Kita akan bahas tentang tiga kaedah ini. Tentang pertama adalah makanan ruh. Makanan ruh kita itu apa? Yang pertama itu adalah makanan jiwanya kita atau makanan emosinya kita atau makanan hatinya kita. Yang ketiga baru masuk makanan jasad. porsi paling kecil itu makanan jasad. Porsi paling kecil ya. Dengan porsi paling gedenya justru malah di dua itu. Ya. Porsi paling besarnya ada pada makanan ruh atau mungkin biar keren sedikit bahasanya itu nutrisi ruh lah gitu kan. Nutrisi ruh, nutrisi jiwa atau hati kita dan yang terakhir nutrisi jasad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pengen banyak lihat Udah lah jadi wanita muslima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.